Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita akan membahas matematika Sebelum kita mulai, kita berdoa Doa mulai Selesai, sekarang perhatikan Bahagian matematika yang akan kita pelajari Yang sebelumnya kita rencanakan tentang volume kubus Kita undur karena Disini kita akan membahas tentang satuan volume Yang mana caranya hampir sama dengan waktu kalian kelas 4 atau kelas 5 Tentang satuan panjang Yaitu seperti ini Dibuat sebuah tangga Mulai dari kilometer kubik Dekometer kubik Dekameter kubik Meter kubik Desimeter kubik Sentimeter kubik Milimeter kubik Dan untuk penjelasannya Tiap kali turun satu anak tangga Jadi satu anak tangga itu seperti ini Misalnya dari kilometer ke hektometer kubik Itu namanya turun satu anak tangga Berarti hasilnya adalah dikalikan dengan seribu Tapi jika kebalikannya Kalau naik satu anak tangga Berarti dibagi seribu Seperti itu Jadi kalau turun berapa ya kita tinggal kalikan seribu sebanyak berapa kali anak tangga Ya misal seperti ini contohnya Ini kita menggunakan konsep dulu konsep dasar Caranya sama saja Misalnya kita buat contoh Satu kilometer kubik Berapa meter kubik Ya dari sini Satu kilometer kubik ke meter kubik Kita hitung berapa turunannya Satu Dua Tiga Jadi turun tiga anak tangga Jadi seperti ini Maksudnya Satu kali Jadi satunya ini ya Kali Tiga kali turun anak tangga Berarti Satu Dua Tiga Seperti ini Baik Jadi satu kali seribu Kali seribu Kali seribu Sebanyak tiga kali seribunya Baik sekarang kita kalikan langsung Satu kali seribu Hasilnya adalah seribu Kali seribu Kali seribu Seribu kali seribu Satu juta Satu juta kali seribu Hasilnya adalah Ya Satu miliar Nolnya sembilan Nolnya sembilan ya Jadi seperti itu Baik Contoh yang lain lagi Misalnya kita akan membuat Contoh soal seperti ini Lima meter kubik Berapa Desimeter Kubik Dari meter ke desi Itu adalah turun satu anak tangga Berarti lima Karena turun Kali Turunnya satu anak tangga Berarti kali seribu Hasilnya adalah Lima ribu Seperti ini Lima ribu desimeter Kubik Jelas ya Untuk yang menurun Sedangkan Kalau yang naik Contohnya seperti apa Sama Hanya saja Kalau naik Tandanya berubah menjadi bagi Kita ambil contoh Misalnya Lima ribu Sentimeter kubik Akan kita Rubah menjadi Desimeter kubik Caranya yaitu Lima ribu Dari senti ke desimeter Itu naik Satu anak tangga Berarti kalau naik Tandanya dibagi Satu anak tangga Berarti cukup Seribu Sebanyak satu Lima ribu Dibagi seribu Hasilnya adalah Lima Desimeter Kubik Baik itu Jika kita Belajar menggunakan Konsep dasar Bagaimana Jika kita Menggunakan Cara yang lain Seperti Waktu dulu Kita buat Cara yang Lebih mudah Ya Yang penting Kalian tahu Konsep dasarnya Dahulu Dan jika sudah Paham Kita akan Menggunakan Konsep Yang lain Yang lebih mudah Seperti ini Karena ini Kubik Ya Kita buat Sebanyak Tiga Seperti ini Satu Dua Yang ketiga Kita buat Silang Kemudian Hektometer Kubik Kemudian Dekameter Kubik Meter Kubik Desimeter Kubik Sentimeter Kubik Dan yang Terakhir Adalah Millimeter Kubik Sekarang Kalian perhatikan Ini Cara yang Menurut saya Paling mudah Jadi Tinggal bagaimana Nanti kalian menggunakan Mana yang lebih mudah Cara yang lama Menggunakan tangga Atau cara ini Ini kita sebut Dengan cara Jalan tol Baik Sebelum dilanjut Silahkan kalian tekan Tombol subscribe Jika belum subscribe Dan like Jika dirasa Bermanfaat Agar kita Terus Semangat Untuk Memajukan pendidikan Tentang matematika Baik Sekarang langsung Kesini Seperti yang Kita pernah Pelajari Cara Menghafalkan Satuan Seperti ini Kita dulu pernah Mencoba Untuk kilometer Kita Singkat Kucing Ini Hitam Dalam Mobil Desi Cantik Montar Mandir Ya Jadi ini Dalam waktu Satu menit Insya Allah Kalian akan Lebih cepat Menghafal Menghafalkan apa Menghafalkan Urut-urutannya Jadi Dalam satu menit Kalian coba Hafalkan Kucing hitam Dalam mobil Desi cantik Mentar Mandir Bukan hanya Kalian Mungkin orang tua Kalian juga bisa Untuk Ikut Menghafalkan Jadi ketika Suatu saat Ada Muncul Soal Seperti ini Juga bisa Ikut Membantu Baik Sekarang Bagaimana Caranya Cara Menggunakan Jalan Tol ini Kalau Tadi Kita Menggunakan Cara Menggunakan Cara Tangga Kita Diharuskan Mengalikan Atau Membagikan Tapi Kalau Menggunakan Ini Kita Tidak Perlu Kali Membagikan Contohnya Seperti ini Misalkan Ada Soal Yang Pertama 2 Meter Kubik Berapa Sentimeter Kubik Kalau Kita Menggunakan Tangga Meter Ke Sentimeter Itu Turun 2 Tangga Berarti Kalau Turun 2 Tangga Berarti Kena Turun Kali 2 Anak Tangga Berarti Kalikan Seribu Sebanyak 2 Kali 2 Kali Seribu 2000 2000 Kali Seribu Hasilnya Adalah 2 Juta Sudah Sekarang Kalau Menggunakan Jalan Tol Kita Lihat 2 Meter Kubik Meter Kubik Ada Di Tanda Silang Berarti Kita Meletakkan Tanda Duanya Ini Di Tanda Silang Seperti Ini Kita Cari Ke Sentimeter Kubik Sentimeter Kubik Disini Kita Beri Tanda Batas Nah Untuk Yang Kosong Disini Ada Strip Ada Silang Untuk Yang Kosong Kita Tinggal Isikan Angka 0 123 123 123 Jangan Lupa Diberi Titik 3 Angka Dari Belakang 123 123 Selesai Dan Hasilnya Pun Sama 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 2 Juta Maksudnya Dan Mungkin Lebih mudah Mana Silahkan Kalian Cari Kalian Pahami Kalian Rasakan Lebih mudah Yang Mana Selanjutnya Contoh Berikutnya Misalkan Ada Soal 1 Kilometer Kubik Berapa Milimeter Kubik Nah Kalian Perhatikan Kalau ada Soal Ini Soal Yang Tidak Mungkin Keluar Tapi Ini Juga Termasuk Soal Jadi Bisa Dipelajari Dan Ini Mudah Kalau Kalian Menggunakan Perkalian Mungkin Dari Kilometer Ke Milimeter Kubik Itu Turun Sebanyak 6 Anak Tangga Jadi Kalian Harus Mengalikan Seribu Sebanyak 6 Kali Ya Tapi Kalau Menggunakan Jalan Tol Kita Tinggal Seperti Ini 1 Kilometer Kubik Letaknya Disini Milimeter Kubik Disini Kita Beri Batas Nah Yang Kosong Ini Nanti Semuanya Diberi Angka 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Seperti Ini Diberi Titik 3 3 3 3 3 Dari Belakang Cukup Mudah Tanpa Kalian Harus Menggunakan Perkalian Pembagian Baik Itu Contoh Untuk Yang Menggunakan Perkalian Atau Kalau Dalam Tangga Itu Kita Menggunakan Contoh Soal Yang Menuruni Anak Tangga Sekarang Bagaimana Kalau Kebalikannya Yaitu Naik Anak Tangga Kalau Di Jalan Tol Kita Berjalan Ke Kiri Contohnya Seperti Ini Misalnya Ada 7000 Desimeter Kubik Berapa Millimeter Mohon Maaf Berapa Meter Kubik 7000 Desimeter Kubik Berapa Meter Kubik Kalau Kita Menggunakan Tangga Dari Desimeter Kubik Ke Meter Kubik Itu Adalah Naik Naik Dibagi Naik Satu Anak Tangga Seperti Berarti 7000 Dibagi 1000 Hasilnya Adalah 7 Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Jalan Tol Seperti Ini Yang Perhatikan 7000 Desimeter Kubik Desimeter Kubik Disini Nah Yang Dituliskan Disini Itu Adalah Angka Yang Menempati Angka Satuan Perhatikan Yang Menempati Angka Satuan Ini Menempati Angka Satuan Puluan Ratusan Dan Yang Depannya Adalah Ribuan Nah Yang Kita Letakkan Di Desimeter Kubik Ini Yaitu Yang Menempati Angka Satuan Sekali Lagi Yang Menempati Angka Satuan Jadi Disini Kita Menggunakan Angka 0 Kemudian Kedepan 0 Kedepan Lagi 0 7 Jadi 7000 Menulisnya Seperti Ini Jangan Sampai Terbalik Kalian Kalian Perhatikan Akan Dirubah Ke Meter Kubik Dari Meter Kubik Meter Kubik Disini Kita Beri Tanda Batas Nah Seperti Ini Maksudnya Apa Disini Tanda Batas Itu Bisa Menjadi Seperti Tanda Koma Jadi Maksudnya Itu Hasilnya 7,000 Nah Waktu Kelas Sebelumnya Kalian Pernah Diajarkan Jika Ada Angka 0 Dibelakang Koma Dan Setelah Angka 0 Tidak Ada Angka Selain 0 Selain 0 Jadi Itu Nanti Harus Dihilangkan Jadi Jawabannya Adalah 7 Begitu Contoh Soal Lainnya Lagi Misalkan Seperti Ini Misalkan Ada Soal 40.000 Meter Kubik Berapa Dekameter Kubik Nah Perhatikan Yang Menempat Angka Satuan Dari 40.000 Itu Adalah 0 Yang Paling Belakang Berarti Disini Meter Kubik Kita Tulis Di Meter Kubik 0 0 0 0 4 Nah Perhatikan Akan Driba Ke Dekameter Kubik Jadi Dekameter Kubik Kita Beri Tanda Batas Maksudnya Ini Adalah Koma Jadi Jawabannya Adalah 40.000 Tapi Ini Belum Selesai Jawabannya Adalah Karena Ini Di Belakang Koma Terdapat Angka 0 Jadi Tidak Ada Angka Selain Lagi Maksudnya Misalnya 40.000 1 Ini Berarti Tidak Boleh Dihilangkan Tapi Berhubung Setelah Angka 0 Di Belakang Koma Sudah Tidak Ada Angka Lain Selain 0 Berarti Angka Yang Di Belakang Koma Itu Harus Dihilangkan Seperti Ini Jadi Jawabannya Adalah 40 Dekameter Kubik Baik Mudah Bukan Pada Kesempatan Kali Ini Cukup Sekian Akan Kita Sambung Lagi Sebelum Kita Maju Ke Balok Ya Kita Akan Membahas Lebih Dalam Lagi Tentang Bagaimana Cara Mengubah Satuan Volume Seperti Ini Karena Ini Baru Yang Kubik Belum Satuan Yang Liter Dan Insya Allah Satuan Ini Nanti Lebih Mudah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kisah 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 Kisah